Halo selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam untuk para pemirsa dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan kabar dan info aktivitas Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta, Jawa Tengah Kali ini saya akan berbagi informasi terkini, perkembangan terbaru dan foto maupun video-video visual aktivitas Gunung Merapi dari sisi Selatan dan Baradaya Semoga informasi ini bermanfaat, tetap mandalium situasi di sekeliling gunung paling aktif di Indonesia ini Selamat mengikuti Bermirsa berikut saya bacakan laporan dan hasil validasi BPP TKG Yogyakarta bersama tim dari UGM Terkait dengan pengukuran jarak luncur pasti awan panas di bulan Gunung Merapi pada 10 Agustus 2021 Jadi validasinya dilakukan pada 9 Agustus Jadi ini pengukuran peristiwa awan panas guguran pada minggu 8 Agustus Pukul 04.58 ini terjadi rentetan awan panas guguran di Gunung Merapi Meluncur ke arah Baradaya, Kali Bebeng Jarak luncurnya 3000 meter Teramati kolom erupsi setinggi 1000 meter di puncak 1000 meter dari puncak Kemudian awan panas guguran pada 8 Agustus ini tercatat di seismogram amplitudonya 20 mm Dan durasi 222 detik cukup lama Pada saat kejadian angin berembus ke barat dan menyebabkan hujan abu di beberapa lokasi Di antaranya di pos babatan, kerinjing, paten, sengi, telok gulile, ketep dan kota Magelang Lalu pada 9 Agustus 2021 BPP TKG bersama tim dari UGM menerbangkan drone di alur Kali Bebeng Untuk memvalidasi jarak luncur awan panas guguran sebut Jadi berdasarkan hasil pemetaan maka jarak luncur terjauhnya memang benar 3 km dari puncak Gunung Merapi Jadi ini masih sesuai ya jarak luncur ini dari perakiraan Kemudian rekomendasi daerah potensi bahaya yang sudah ditetapkan yaitu Sejauh 3 km dari puncak di alur Kali Woro dan 5 km dari puncak untuk alur Kali Gendol, Kali Kuning, Boyong, Bedok, Kerasak, Bebeng dan Kali Putih Jadi Kali Pepeng ini adalah sungai yang beruluh di Gunung Merapi dan posisinya ini bersisian dengan Kali Kerasak Terletak di antara Kali Kerasak dan Kali Putih di wilayah Jumoyo Sebelum Muntilan, sebelum selatan Muntilan Kemudian berdasarkan hasil analisa terakhir itu tingkat aktivitas vulkanik Gunung Merapi masih tinggi Erupsi eksplosif masih berpeluang ya Erupsi letusan eksplosif masih berpeluang terjadi Ancaman berupa lontaran material vulkanik dalam radius 3 km dari puncak Nah itu perkembangan terkini Hasil pengukuran secara akut menggunakan peralatan drone Terkait dengan peristiwa awan panas guguran pada 8 Agustus Kemudian selanjutkan laporan berdasarkan data pengamatan dan analisis Periode pengamatan 11 Agustus Jadi Rabu kemarin sepanjang 24 jam Secara visual Asap warna putih intensa tipis hingga sedang dengan ketinggian 100 meter di atas puncak Teramati ada guguran 1 kali ke arah tenggara atau ke 10 kali kendol sejauh 500 meter Kemudian pengamatan secara visual ada 106 kali guguran Lapa jarak muncul maksimal 1800 meter ke arah barat daya Terkait dengan kegempaan Tercatat ada 284 gempa guguran 86 gempa hibrit atau fase banyak 25 kali vulkanik dangkal 8 tektonik Dan 15 kali hengkusan Nah kemudian satu lagi Terkait dengan morfologi Atau deformasi juga Berhasil pengukuran terakhir Laju rata-rata pemendekan EDM babatan sebesar 4,9 cm per hari dalam 3 hari terakhir pengukurannya Jadi ini turun cukup signifikan dibanding minggu lalu Yang sempat mencapai angka 13 cm per hari Deformasi ini artinya semacam penggembungan Jadi tubuh gunung ini diukur bertambah ya Bertambah bengkak lah Menggembung dalam skala cm Minggu lalu tercatat sampai maksimum 13,5 cm Tetapi pada pengukuran 11 Agustus atau Rabu Itu turun menjadi 4,9 cm per hari Pengukuran 3 hari terakhir sebelumnya Jadi ini ada indikasi bahwa Suplai magma barangkali sudah berkurang Sehingga tidak terjadi lagi deformasi yang Trendnya itu semakin besar Atau pemendekannya semakin Angkanya bertambah Jadi ini lumayan mengembirakan Artinya aktivitas vulkanik gunung merapi di permukaan ini Meskipun masih tinggi Tetapi dilihat dari indikator pertumbuhan tubuh gunung ini Justru menurun Mudah-mudahan ini tetap bergerak Untuk menuju ke level yang lebih bawah lagi Tidak membahayakan untuk semua saja yang ada di Sekeliling gunung ini Sekian kabar Informasi Foto, video Dan Laporan-laporan Perkembangan terkini dari merapi Yang bisa saya bagikan ke anda semua Semoga Bermanfaat Status aktivitas merapi Masih belum berubah Sejak 5 November 2020 Yaitu Siaga Atau Level 3 Terima kasih atas Perhatian dan dukungan Anda semua Semoga Informasi-informasi yang Dibagikan ini Bermanfaat Sampai jumpa di edisi berikutnya Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Push